Tapi saya masih ada jubah juga sih Masih ada jubah Yang belum kepake Ya kan tadi kalo ada tukang cukur Nah nanti bisa ikut saya kan Oh Referensi bro Kebahagiaan makhluk penting Ya kebahagiaan semua makhluk hidup Itu kan tanggung jawab kita semua juga Kalo di dalam ajaran Buddha itu Ada satu tekad Seorang Bante itu Tidak mau sampai kebahagiaan tertinggi dulu Selagi di sekitar saya masih ada makhluk yang menerima Buddha sendiri aja dibenci banyak orang Apalagi saya Yang jauh dari itu Menyamakan kasta Orang bagaimana Supaya bisa sama Dan itu kebalikan sekarang Sekarang kita sering membuat kasta baru Wah menarik Hidup ini tidak cukup berkembang biak Tapi harus berkembang baik Pangeran Sidarta aja Untuk menjadi Buddha meninggalkan istana Maksud sekarang Saya bangun istana Makan itu Wah Hey Kuadruksida bentar Gak apa-apa ya Gimana kabar lo? Gak beneran Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini Lo masih belum menemukan tempat aman Dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri Dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo Karena itu Hai Gue Brian Dan welcome to Our Safe Space Tempat aman Dimana kita bakal ngobrol hati ke hati Ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan Dan perjalanan iman Dengan satu tujuan Agar lo selalu ingat Kalau Tuhan sayang banget sama lo Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini Dengan temen gue yang spesial banget Jangan lupa subscribe youtube channel ini ya Dan share ke semua temen-temen kamu Well Tanpa malam lagi Enjoy What's up guys Welcome back To Safe Space Tempat dimana kita bisa ngobrolin semuanya Dan ini adalah Iman tongkrongan Dan hari ini kita Eh by the way gue seneng banget Thank you udah sebuat semua The love and the support Kita udah mencapai 20 ribu subscriber So keren banget You guys adalah yang terbaik Dan hari ini juga Hari yang sangat Special Karena kita kedatangan Satu lagi narasumber Yang memberikan perspektif Yang berbeda ya Bang Iir Betul sekali Sama licinnya Karena orang-orang pinter Dan deket Tuhan itu selalu Gimana rasanya Berada di tengah-tengah Dua matahari Dua matahari Cerah Ini antara pengendali air Dan pengendali api Pengendali Pengendali api sebelah sana Pengendali air sebelah sini Saya orang jahat Saya seberapa obat disini Tapi ini bukan jelang Duel tinju ya Bukan ya Bukan Tapi mungkin bisa dibawa ke arah Sari juga Tapi Memperkenalkan dulu Untuk semua teman-teman Yang masih belum kenal Kayaknya udah Semua udah pasti kenal Tapi kalau belum kenal Kita hari ini kedatangan The one and only Bante Dirapuno Gua punya banyak pertanyaan Dari namanya aja Gua udah penasaran Bagaimana kita Mengintroduce Bante yang satu ini Lebih baik Memperkenalkan diri Secara Luar biasa Coba-coba Kita tes ya Tapi biasanya Bante-bante itu Sangat rendah hati Gak seperti Strasper kita kan Kadang harus diendahkan dulu Tapi kalau Bante Boleh tolong Memperkenalkan diri Bante Ya saya Sering dipanggil Bante Dira Atau Bante Dira Punyo 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 Dira Punyo Oke Itu yang pasti bukan Bahasa-bahasa Ibrahim Atau yang lainnya Bahasa Pali Itu nama setelah jadi Bante sih Oh ada nama setelah Diberikan setelah jadi Bante Ya Kalau nama aslinya kan Nama sesuai KTP itu Gak beda lagi Kayak habis baptis bro Nama baptis Nama baptis Nama baptis saya Bante Dira Punyo Dira Punyo Artinya Dira itu Kebajikan Punyo Itu dari kata Punya mempunyai Jadi saya Ada disini Bisa bersyukur Bisa berbahagia Bersama-sama itu Kan hasil kebajikan saya Di masa-masa sebelumnya Oke Reinkarnasi ya Bukan hanya Bukan hanya reinkarnasi Tapi maksudnya kebaikan Kebaikan Mungkin tadi Mungkin kemarin Tabur tuai Tabur tuai Kita ada Karena ada hal-hal yang Terjadi Sesuatu yang hal baik Yang saya lakukan Oke Mungkin kalau saya Tidak melakukan hal baik Mungkin hari ini Duduknya gak disini Oke Mungkin untuk keluar aja Susah Karena di depan saya Mungkin hanya ada Jeruji-jeruji besi Berarti bro Safe space ini juga ada Karena taburan-taburan Kebaikan Bante Dira Thank you banget Sudara disini Bante hari ini Pastikan hal-hal sesuatu Terjadi karena ada sebab Betul Gak ada terjadi Yang kebetulan gitu Kebetulannya kita ketemu gak Pasti ada sebab Oke Yang Mengkondisikan kita Berjumpa disini Yang pasti Berjumpa sama saya Karena ada Instagram Langsung di reply loh Jarang ya Jarang ya Seorang bante di Jadi ini Jadi proses ketemunya Bukan Eh ada nomornya bante Gak ada Langsung DM DM langsung Jadi semudah itu Mengakses bante Dira Iya Luar biasa loh Cepet banget Langsung dikasih tanggal Kalau bisa dipermudah Ngapain dibersulit Nah Itu bukan urusan saya Kalau mempersulit Itu kan Itu urusan orang lain Terhadap anda Dan kebanyakan itu Di bagian kita ya bro Iya Begitu Kalimatnya kan beda Kalau untuk Pendeta Yari kan Kalau untuk saya Kalau bisa dimudah Ngapain dibersulit Kalau pendeta Yari Kalau bisa bersulit Ngapain dipermudah Udah biasa Dipersulit ya Dipersulit Dipersulit tuh Sebagian dari iman Oh iya Maka harus terbentur Maka kan harus terbentur Terbentur Terbentuk Nah Betul Oke Cuma terbenturnya lama Iya Ya antara Kuat pecah duluan Atau jadian gitu ya Oke 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 Wah hal ini akan Seru banget percakapannya Karena udah ada Dua suhu botak ini Dari dua Ranah yang berbeda Iya kan Dari Buddha Dari Kristen Kita akan ngobrol-ngobrol ya Tapi Gue selalu suka nih Bante Karena tempat ini adalah Tempat iman tongkrongan Jadi semua teman-teman Dateng yang nonton juga dari Agama-agama yang berbeda Perspektif yang berbeda Dan kita bisa saling belajar So mungkin kali ini Kita pengen Gue pengen Kita gali dikit sih Perjalanan seorang Bante itu Gimana sih Dari awal Sambil kita ngeliat ya Compare-compare perspektif Kita sedikit meng-compare Ini kan apa dulunya Sama-sama berambut Terus ketemu Tuhan Baru jatuh Atau Kayak gimana gitu Dan Paling tidak kita bisa disini kan Kalau kita Tidak melepaskan Bahkan hal kecil Dalam diri kita Bagaimana kita bisa Melepaskan Kepentingan-kepentingan Pribadi kita Misalnya untuk Tuhan Oke Ya Rambut seperti ini Punya filosofi Oke Kalau keterikatan Rambut aja Kita belum bisa lepaskan Bagaimana Keterikatan Kepentingan-kepentingan Kita Dalam hal melayani Oke Setia pada perkara kecil Dipercayakan Perkara besar Perkara rambut aja Gak setia Gimana mau dipercayakan Perkara-perkara Supranatural Oke Oke Emang bener sih Pas baru Tau kan tempat cukur Dekat sini Tapi saya Masih ada jubah juga sih Masih ada jubah Yang belum kepake Oh iya Ya kan tadi Kalau ada tukang cukur Nah nanti bisa ikut saya Kan Oh Referensi bro Oke Siap 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 Oke Tapi pengen denger cerita Bantai dikitong Dari kecil Jadi maksudnya Apakah udah terlahir Apakah diserahkan Sama orang tua Kalau ada diserahkan Kalau kita kan ada Kayak wah ini anak gue nih Udah lah Masuk ke Jadi bantai aja Atau putus cinta Terus kayak Kayaknya Udah deh gak bisa Disama cewek Udah gue sama Tuhan aja Karena tau gimana Maksud cewek disamakan dengan Tuhan Iya mana Di sebelah sini banyak Yang nyarinya Ke gereja nya nyari Cewek baru ketemunya Tuhan Itu Sebenarnya orang terdah sih Kalau tidak bisa Menemukan yang diciptakan Ya penciptanya Kalau saya sendiri sih Dari kecil Memang hidup di Agama yang berbeda Dari orang tuanya sendiri aja Dari latar belakangnya Yang berbeda Oke Dapak saya namanya aja Mustafa Oh Kristen tuh pasti Iya Oke Jangan mengklaim punya orang Oke Mungkin karena dari Cara hidup Dari kecil itu udah Mempelajari Agama-agama Ya Bagaimana tumbuh Dewasa itu Saya orangnya itu Lebih ini Lebih Penasaran dan ingin tau Secara langsung Dari kecil ya Dari kecil itu Bahkan saya udah lulus Lulus sekolah SD itu Udah Keluar kota Untuk mempelajari Agama itu sendiri SD bro Lulus SD udah Pergi dari Rumah Udah gak tinggal sama orang tua Sekolah di Tempat luar Supaya Tidak terlalu banyak Orang yang menghalangi Saya mau Explore agama Ide Ide dari mana itu Anak SD Anak SD Gue cuma mikir Mau nonton kartun apa Hari Minggu Oke Ya karena itu Maka saya keluar kota Disitu Saya sekolah disitu Dan Bisa mempelajari Agama Yang sekarang Saya Yakini itu Dan Beberapa agama Yang lainnya juga Udah dicek dulu dong Semua Udah dicek dulu Kan istilahnya Ya awalnya sih Coba-coba Ini lah kok enak Coba lagi Lah kok enak SD bro Filosofi mirip narkoba ya Itu gak perlu dicoba Oke 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 Tapi papa namanya Mustafa Tapi bante ini Cindo kan Ini mukanya Cina banget Itu pandangan orang ya Serius Segala sesuatu itu Kalau kita lihat dari casingnya Kebanyakan kan Jambu biji Janji-janji manis Bikin jijik Ibu Jawa Bapak Jawa Gak ada daerah Chinese nya Nah itu gak tau ya Mungkin nenek moyang saya Emang udah ditakdirkan Digariskan jadi Bunda Berarti udah Udah titisan japa Udah gitu ya Oh Iya dari itu sih Setelah SMP Baru saya pergi lebih jauh lagi Untuk Mendalami Budis Oke Tapi saya selalu ingat Yang dipesan Oleh bapak saya Kamu bebas Mau jadi Biku Mau jadi ustad Mau jadi pendeta Yang terpenting Nanti kamu tetap Bermanfaat bagi masyarakat Keren Maka setelah Walaupun saya Jadi bante Ya pelayanan saya Bukan hanya Untuk umat Buddha Tapi manusia Pada umumnya Keren Disitu Gak gak Sebenarnya Cerita saya Gak bisa disedih-sedihkan Gitu sih Gak sedih tapi Menginspirasi Coba dari SD Udah menemukan jalan yang benar Belum tentu juga Entah waktu itu Benar atau enggak Bagi orang lain Itu jalan salah Ada pertentangan Dari keluarga juga Pertentangan sih Secara terbuka Enggak lah Tapi Secara di belakang saya Ya pasti Cuman kan Ketika ada pertentangan Dan lain sebagainya Di belakang kita Maka ketika kita Di depan harus Menunjukkan sesuatu Yang positif Yang terbaik Lebih disitu sih Menarik Menarik Yang Ya kan gini Bante kan sempat Mempelajari banyak Server dong Nah Titik Yakinnya Akhirnya Memilih Seperti yang sekarang ini Itu Apakah ada Penglihatan Pencerahan Atau ada Apa ya bahasanya Hidayah kah Atau ada Apa gitu Bahkan Saya untuk menjadi Seperti ini sendiri Seperti Awalnya Terjebak gitu Oh Ada pelatihan Oh pelatihan Jadi bante gitu Calon bante waktu itu Oke Ya Iya aja saya Tapi Pikir-pikir Sesuatu yang Berbeda Sesuatu yang aneh Saya ingin mencoba gitu Ini ada jadi bante Gak berkeluarga Hidup Bukan Gak punya rumah Gak punya apa-apa Aturannya banyak Gitu Ini manusia kok Kok aneh sekali Gitu loh Kok ribet susah Tapi penasaran Yang enak-enak di masyarakat Banyak masuk Ditinggalkan semua Justru Menjadi bante itu Salah satu Jalan hidup saya Tetapi Pengabdian hidup saya Kan gak harus Ke umat buddha Walaupun bante itu Identik dengan umat buddha Kan Punya umat buddha Menarik-menarik Jadi iseng aja Coba-coba waktu itu Tapi bisa diandu gak nanti Bisa Dari waktu itu Memang bisa diandu Karena untuk jadi bante sendiri Itu gak harga mati Kapanpun bisa Bisa berhenti Bisa jadi orang biasa Tidak harus selamanya Jadi bante gak harga mati Tapi kalau bisa Sampai mati Oke Lebih kesitu Terus Udah mencoba Jalanin Itu berarti masih Di umur berapa tuh 15 Buset bro 15 Baru milih narkobeman Yang mau kita terjerumuskan Diri kita Masih mau matahari Udah mah milih Jadi bante dia Oke Terus abis itu Cocok aja Terus sampai sekarang Iya sampai sekarang Saya rasa ketika Sudah berjalan Kok lebih Saya pernah punya pikiran Walaupun mungkin Masih banyak yang gak suka Apa yang saya lakukan Bener aja Banyak yang gak suka Apalagi gak bener Kemudian Untuk menjadi seperti ini Sejelek-jeleknya saya Semungkin Ya kalau di kalangan buddhist Bante yang So'iye itu katanya So' So'iye Ataupun asal-asalan Mungkin kalau saya Gak jadi seperti ini Hidup saya mungkin Lebih kacau Iya oke ya Ada aturan seperti ini aja Saya Bar-bar gitu kan Istilahnya Pergaulan bebas lah Kalau dalam bahasa kita Mana ada bante yang tadi Kita habis ngopi Kemana gitu Jadi bante aja seperti ini Apalagi jadi orang biasa Mungkin saya Sulit sekali Mengendalikan Dan Saat saya jadi bante Saya rasa kehidupan saya itu Lebih bermanfaat Bagi banyak orang Dan itu bukan hanya Pada umat buddha Keren Bro kan tadi Ada yang diulang-ulang bante Bahwa Menjadi bante Karena mempercayai bahwa Buddha Bukan hanya untuk umat buddha Itu kan yang direpetisi terus Berarti kan ada satu perspektif Bahwa Tuhan yang dipercayai umat buddha Bukanlah Tuhan yang mengasihi Sekelompok orang Makanya muncullah Bante Sebagai representatif Tuhan Yang mengasihi Bukan sekelompok orang Dan golongan tertentu aja Mungkin munculnya dari Source Atau sumur yang Satu Tapi muaranya Tentu buat Buat semua Nah ini kan Menarik ya bro ya Jadi Apa Sebuah Power statement Kalau menurut aku Bahwasannya Buddha ini Mengasihi Tuhan Karena Tuhannya juga mengasihi Semua Semua makhluk Makhluk bahkan ya Semua makhluk Ini kan buat Teman-teman yang mungkin Belum terlalu tau Bante Dira Dan belum tau tentang Buddha Bahwa inilah sebuah warna Dan kalau kita Kita gak bisa pungkiri Bahwa Warna Buddha pun Mempengaruhi banyak Kita punya Budaya-budaya Nusantara ini Bahkan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia ini Dengan situs-situs sejarah Yang ada Warna-warna Menurut saya Warna-warna gotong royongnya Istilah-istilah yang dipakainya Sehingga Bineka Tunggal Ika Dan semangat itu Tercermin sekali Dari Warna Buddha itu sendiri Makanya sebuah kehormatan nih Ada Bante disini Sehingga siapapun yang Nonton Apapun agamanya Bisa mengakses langsung Iya Tanpa Harus satu server Betul Kayak kita ngundang Benar Bahkan Kalau di Buddhis itu Doanya pun gak panjang Gak banyak gitu Satu kalimat yang Menjangkau Sabi sata Bawantut Suki tata Semoga semua makhluk Hidup berbahagia Udah dikatakan Semua makhluk Bahkan bukan hanya manusia Bahkan disitu Penjarkanlah Cinta kasihmu Kepada semua makhluk Yang membenci Yang melukaimu Bahkan Mungkin yang mengharapkanmu Celaka Cinta kasih itu Penjarkanlah cinta kasih Selayanya seorang ibu Yang memberi cintanya Terhadap anaknya yang tunggal Tanpa batas Tanpa syarat Iya Seperti itu Wah Perbiasa Keren sih Jadi kalau ada teman-teman Yang merasa tidak berbahagia hari ini Yang kebetulan Nonton Anda adalah orang yang didoakan Oleh Bantedira Karena Bantedira Berdoa buat kebahagiaan kamu Karena apapun yang terjadi Kamu adalah makhluk Yang dimaksud dalam doa tersebut Semoga berbahagia Dan tanpa ikut saya Tanpa ikut saya Tanpa ikut Tanpa ikut Iya Jadi Ini menarik nih Kebahagiaan makhluk Penting Ya Kebahagiaan semua makhluk hidup Itu kan tanggung jawab kita semua juga Oh ada ranah tanggung jawab kita Untuk kebahagiaan Semua makhluk Wow Bahkan kalau di dalam Ajaran Buddha itu Ada satu Tekad Seorang Bante itu Atau di dalam Ajaran Buddha itu Saya Tidak mau Mencapai satu Kesucian dulu Mencapai kebahagiaan tertinggi dulu Selagi di sekitar saya Masih ada makhluk yang menderita Hmm Oke 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 Disitu Jadi ada satu tanggung jawab penuh Yang diambil secara sadar Iya Untuk memastikan Bukan cuma Iman eksklusif Iya Saya harus Pokoknya saya sendiri yang ke surga duluan Gitu Enggak Tapi justru Kalau bahasa kita Lebih ke Jangan saya bawa ke surgamu dulu Sebelum Eh Selagi masih ada orang yang menderita Di sekitar saya Secara esensi sih Sebenernya Menurut gue Keren banget Berarti ya Ajaran Buddha Itu Kalo kita ngomongin ke kristenan Esensinya adalah cinta Kasih gitu kan Dan kita Pretelin semua Embel-embelnya lah Yang Yang non esensi Gitu Bukan cuma Mirip Sama Tapi lebih tinggi tuh Kayaknya Lebih gampang di kita jauh nih Kayaknya Iya Benar-benar Mindfulnessnya Awarenessnya Terhadap Apa ya Terhadap Kebahagiaan Dan Wellness Sesama Bukan cuma sesama manusia Tapi bahkan di Semua makhluk Makhluk gitu kan Tanpa terkecuali Kan gak mungkin Saya disini doa Semoga semua makhluk Berbahagia Kecuali pendita Yeri Kan gitu Gak ada tambahannya Seperti itu Gak ada Makanya secara General Pergerakan kita tuh Ibaratnya Upin-Ipin Upin-Ipin Kan Upin-Ipin Jadi Selaras Sebenarnya Saling melengkapi Dan Membahagiaan Teman-teman yang lain Makanya Toko utamanya Upin-Ipin Gak tau kan Di film Upin-Ipin itu Yang terlibat Itu semua agama Semua suku Kalau kita perhatikan disitu Ada yang Melayu Ada yang India Ada yang Chenis Semua ada Di dalam itu Oke Upin-Ipin Pempersatu Agama Budaya Tapi Jangan diklaim Punya kita ya Enggak Jangan Agama yang Sangat Agama yang Sangat Inklusif Oke Tapi menarik Gue penasaran Sama Hari-hari Kehidupan Seorang banteng Kan beda nih Kayaknya nih Kelihatan gitu kan Tampangnya pendeta Kita kayaknya masih Umat Manusia biasa gitu kan Masih Saya pun masih manusia Kayaknya Kalau banteng Enggak Levelnya lebih tinggi Di atas pendeta gitu Ya mungkin karena Aturan kita ya Lebih keaturan Disiplin Disiplin Cara hidup kita Iya Kalau kita menjadi seorang banteng Itu kan aturan kita 227 aturan 227 27 Kalau orang yang Umat Buddha biasa kan Lima Lima itu apa Lima itu Pancasila Buddhis Lima Satu Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berbuat asusila Tidak Mabung-mabukan Atau makan Atau minum yang dapat Melemahkan kesadaran Dan tidak berbohong Atau menipu Oh Lima aja berat Gampang bro Maksudnya kita udah Sepuluh mulai Habis itu lebih banyak lagi Itu cuma gak boleh Lima Lima Yang lain boleh Itu awalnya Belakangnya 270 Lima Delapan 227 Tapi kalau orang biasa Lima Lima Nah tadi berbohong ada disana Ada Oke Selingkuh Ada Oh oke Ada semua Ada semua Lima itu melingkupi gitu ya Semua Sebenarnya ini Kalau kita predeli semua itu Ya lima itu Dijabarkan ke semua itu Semua dosa-dosa Atau hal-hal buruk itu Bisa ditarik ke salah satu Dari lima itu Lima itu Oke Esensinya Dan itu sebenarnya Kalau lima itu Kalau boleh saya bilang Itu sih bukan hanya Umat Buddha ya Manusia pada umumnya Oke Nah kalau sampai Ditarik ke 270 Itu yang aneh-aneh Seperti apa Atau yang susah-susah Lebih ke Justru lebih ke Hal-hal yang Kita anggap sepele Kita anggap biasa Di dalam kehidupan Sehari-hari Lebih ke kode etiknya Oke Kalau kita tata krama lah Orang asli Lima yang paling menarik Dari 270 itu Yang paling 227 itu kan Ada yang berat Ada yang sedang Ada yang ringan lah Kita bahas yang Yang paling ringan saja Yang kehidupan kita Sehari-hari Ketika kita Makan saja Makan gak boleh Ada bunyi Capuk-capuk gitu Kita makan indomie kan Indomie selera Oke Oke Itu aja gak boleh Terus kita buang air Kecil itu Seperti di sungai Apa itu gak boleh Oke Karena ini ajaran Diberikan waktu itu ya Iya itu Lebih ke kode etik Tata krama Oke Yang mungkin di masyarakat Kan itu hal yang Oh itu kan gak apa-apa Tapi di dalam Peraturan sebagai seorang Biku Bahkan hal-hal terkecil pun Ada Ngerti Itu di Ya karena Pasti itu hal-hal Positif Yang membangun Kualitas kehidupan kita Oke Tata krama lah Oke Ngerti Kebayang Yang paling susah Yang paling susah Ya mungkin gak berkeluarga Oh Wih tiba-tiba Ya susah Semangat ya bro Berasa disini itu ya Oke Oke Ya 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 kalau kita Tidak bisa Mencintai Yang diciptakan Setidaknya kita Bisa lebih dekat Dengan yang Penciptaannya lah Banyak gak Yang Umat-umat buddha itu Yang sakit hati Karena cinta Diselingkuhin Pokoknya sakit Terus jadinya Jadi bantai gitu Iya Akhirnya ketika jadi bantai pun Tidak tahan lama disitu Karena tujuannya Beda Oke Penyembuhan luka itu Gak bisa Semudah itu Bener Justru kadang kalah Kalau yang jadi bantai itu Memang Gak terencana Dan bukan karena Luka hati Tapi lebih ke Orang yang punya Tekad Punya niat Bahkan Yang punya tekad Punya niat pun Belum tentu bisa Oke Kalau bahasa kita Mungkin orang-orang Pilihan lah Iya Kalau saya bilang Ini orang-orang gila Yang bisa gitu Karena kalau gak gila Ngapain Oke Ngarik Oke Saya mau nanya Kalau kita di kekristenan tuh Pada umumnya Tidak pada khususnya Ya punya beberapa Aturan-aturan etik ya Nah Yang jadi masalah Ketika orang gagal Pertama Safe space-nya Hampir gak ada Ya kan Makanya kita buat Konten ini kan Kedua Lalu Penyelesaian Dalam kegagalannya Itu juga Ya plus minus lah Ada yang Mencoba merangkul Sehingga baik Ada yang Udah goodbye Sehingga Lumayan jadi PR Dalam penyelesaian Kegagalan-kegagalan Jadi Terkadang ini gak semua Dan ini bukan Ajaran Kristen Tapi orang-orang Akhirnya Hanya mampu mengasihi Sejauh keberhasilan Jadi begitu Dia gagal Oke Lu bukan saudara Gitu Nah Nah bagaimana mekanisme Di Buddha Ketika Ada lima Ada delapan Ada dua ratus lebih Nah lalu ada Missnya disitu Ada kegagalannya Ada kegagalannya disitu Dari level yang paling atas Nah bagaimana Mekanisme penanganan Orang-orang yang gagal ini Ya Sedangkan kalau di Buddha sendiri Hal-hal seperti itu pun Lebih ke pribadi Sebenarnya Kayak peraturan itu Kita kan gak bisa Peraturan itu Peraturan kehidupan Cuman Kita gak bisa Mengendalikan orang-orang itu Oke Itu Kecuali mereka ketika Dalam kegagalannya Menjumbai kita Atau kita tahu Oke Jadi di dalam Buddha itu Ada istilahnya Bahasa kita Kata nyukata weti itu Tahu berterima kasih Dan balas budi Jadi kehidupan para Biku itu Sepenuhnya Disokong dan Itu oleh umat Oke Itu kewajiban umat Dan kewajiban Biku Itu Mengajarkan Dan mengingatkan Dan menegur Umat yang Mungkin udah salah jalan Oke Atau yang gagal tadi Oke Itu para bandai itu Punya kewajiban Memperbaiki Oke Disitu Justru Saat gagal disitulah Umat membutuhkan kita Oke Bukan hanya saat Memiliki sesuatu Oke Untuk kita Gitu loh Justru Tugas-tugas kita kan Memperbaiki Yang Rusak Yang gagal Bukan yang bagus Kalau kita koleksi yang bagus semua Ya kita kekayaan kan Oke Tapi bagaimana Kita memperbaiki yang Gagal Yang rusak itu sendiri Itu tanggung jawab kita juga Bahkan disarankan ya Ketika orang gagal Mungkin langsung Segera buka akses Ya Sehingga Para biku Para bante Bisa juga Memberikan support sistem Untuk mengatasi Kegagalan tersebut Itu sudah menjadi budayanya Itu udah Itulah Bahkan dikatakan Kewajiban kita Meluruskan Pandangan salah Kegagalan itu kan Karena pandangan salah Ya 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 Karena pengertian yang salah Yang dianggap baik Tapi gak benar Ya ya Kan sering di masyarakat Baik Tapi gak benar Kita jangan Istilahnya Mengiyakan saat mereka berhasil Tapi saat gagal kan kita harus Tahu Kasih itu bukan membiarkan Orang yang kita kasihi Atau membela dia Tapi ketika dia salah pun Kita harus ada untuk mereka Jadi lebih diayomi Lebih dikembalikan lagi Pada cara berpikir yang benar Lebih didampingi Sampai sehingga dia bisa Balik lagi ke perform yang Kembali lagi Kita justru malah Seperti Kayak Menyisihkan membuang itu Justru Itu satu pantangan sih Ketika kita lihat Sesuatu kegagalan Kesalahan Sedangkan kita Tahu punya kapasitas Untuk memperbaiki Tapi kalau kita Acuh-tacuh Itu kita salah disitu Kita berarti terlibat Itu di dalam kekristianan Juga hal yang sama Dikatakan gini Jika kamu tahu Berbuat baik Tapi kamu tidak mau Melakukannya Itu sama dengan Kamu berdosa Jadi dosa itu bukan Ninggalin Perbuatan buruk Udah gak judi lagi Tapi Gak mau melakukan sesuatu Untuk kebaikan orang lain Itu juga Dosa Makanya ada cerita Di Alkitab itu Orang Samaria Yang baik hati Jadi dia bukan kelompok Dari orang-orang yang Sebenarnya pilihan Itu Jadi ada orang dirampok Dateng nih Katakanlah mungkin Pemuka agama Dicuekin Terus kedua orang yang Tugasnya di gereja Dicuekin Nah ini bukan orang yang Termasuk orang pilihan Ditolongin Orang Buddha kayaknya Botak lagi Bisa jadi Bisa jadi Ditolongin Dibawain ke rumah sakit Dibayarin Nah itu Yesus berkata Siapa diantara mereka ini Yang bener-bener Punya hati dan punya kasih Orang Samaria itulah Yang gak dikenal Yang distigma negatif Sama orang-orang Rohani Jadi itu kan Sesuatu yang menarik Sehingga Sebenarnya Buddha ini Juga merupakan Sebuah safe space Betul Orang-orang yang Bingung mau kemana Takut dihakimi Nanti di travel warning lagi Kan biasanya gitu ya Kamu gak boleh nih Jangan Gak boleh Saya ingat Yang pendeta Yari Ceritakan tadi Kalau di Buddhis Pada zaman Buddha Itu kan di India Di India kan Masyarakat masih Sistem kasta Kasta Bahkan Pas Buddha itu muncul Para muridnya Kalau dulu kan Kita gak boleh terima orang Yang kasta rendah Bahkan Buddha itu sendiri Menghilangkan sistem kasta Dan Semua orang Bahkan Kasta yang dibilang Disitu Paling rendah pun Berhak menjadi biku Menjadi muridnya Dan disitu Semua manusia itu Statusnya sama Gak ada yang Lebih tinggi Lebih rendah Karena kalau di India Sistem kasta itu kan Bahkan sampai sekarang Masih ada Bahkan gak boleh kita Duduk sejajar itu pun Gak boleh kan Tapi pas zaman Buddha Bahkan orang-orang Bahkan tukang cukur Bahkan Orang yang paling Rendah disitu Kastanya Itu berhak Menjadi orang yang Lebih baik Berarti di zaman itu Sosok seorang Buddha Dan pesan yang dia bawa Itu bertentangan Dengan Sangat bertentangan Dengan Cara hidup sosial Waktu itu Iya Maka Buddha sendiri aja Dibenci banyak orang Apalagi saya Yang jauh dari itu Oh berarti Hidup Buddha tuh Kayak Tuhan Yesus ya bro Hadir di satu tempat Dimana udah ada Sistem keagamaan Sistem Masyarakat Ada kasta tinggi Kasta rendah Dan ada kasta rendah Orang-orang yang terbuang Tapi dia datang Untuk meninggikan Orang-orang yang direndahkan Memasukkan orang-orang Yang terbuang Wah Kalau Tuhan Yesus Seinkarnasi Kayaknya Jangan-jangan Buddha Kalau Kalau Jangan-jangan Teman-teman Teman-teman Yoi Nongkrong Gak juga Soalnya penting tuh Masalah Masalah Hasta Masalah Gagal Gitu Kita dulu kan Istilahnya Zaman Buddha Menyamakan Kasta Orang bagaimana Supaya Bisa Sama Dan itu Kebalikan sekarang Sekarang kita sering Membuat kasta baru Wah Menarik Gimana Gimana Jangan sama dia Dia gak ini Sirkelnya beda Dulu aja Menyatukan Maksudnya sekarang Kita malah membuat Kota-kota Kelompok-kelompok Yang berbeda Yang gereja yang gede Gaul emang gereja gede Kalau istilahnya Kalau zaman saya tuh Pangeran Sidarta aja Untuk menjadi Buddha Meninggalkan istana Maksudnya sekarang Saya bangun istana Siapa yang bangun istana Di sekitar kita Orang Kristen mana Pendeta mana Gak ada yang bangun istana Dikasih buat anaknya Gak ada Istana kan cuma buat boneka Di Dupan Kita masuk ke situ Tadi Bante bilang Sesuatu yang menarik Bante bilang Apa Kehidupan Bante itu Ditunjang oleh Umat Berarti Nah Ini menarik Ini gue penasaran Berarti Pengeluaran kehidupan Ibarat kata Apakah digajikan Apakah di Seperti apa Keuangan Bante itu gimana Bante kan kemana-mana Gitu duitnya dari mana Ini terbang-terbang Masa tiga-tiga pakai doa Gak Kita kan Kebutuhan Bikwi itu Hanya empat Sebenarnya Pertama makanan Oke Kedua itu jubah Ketiga itu Ubat-ubatan Oke Keempat tempat tinggal iPhone gak Itu kan tambahan Itu fasilitas yang Mendukung Mendukung Bermonten bro Kalau gak Gak sampai sini kan Mungkin zaman Buddha Udah ada Apple Gimana kalau gak ada Makanan Pakaian Obat-ubatan Tempat tinggal Dan itu disediakan oleh umat Oleh umat Buddha itu Wihara itu Wihara itu kan yang bangun umat Oke Jadi tapi lewat wihara Iya Jadi kalau perjalanan Kemana-mana Ya itu dari umat Buddha Dari yang undang Dari umat Yang istilahnya Di wihara saya Disitu Oke Atau ada umat yang memang Istilahnya Yang sering ikut saya Disitu mereka lah Yang Ngatur perjalanan Jadi saya Sangat sulit untuk Menyimpan sesuatu Yang untuk saya sendiri Sedangkan kehidupan Saya sendiri aja Meninggalkan kehidupan Keluarga Oke Gak tinggal di rumah Tinggal di wihara Oh tinggalnya juga di wihara Tinggalnya di wihara Oke Tapi empat faktor itu tuh Disumbang oleh umat Langsung harus lewat wihara Ke wihara situ Oke Baru wihara yang memberikan Memberikan Kalau istilahnya makanan Obat-obatan Tempat tinggal Coba Itu ada Udah di wihara itu ada Oke Tapi gak diberikan uang Tabungan BCA gak punya Itu biasa yang harus kan Dari wihara atau umat disitu Oke Untuk fasilitas Kalau kita mau pergi kemana Nah umat disitulah yang Nguruskan Oh Ada disitu Ada yang ngurus juga Umatnya ada yang ngurus Kalau kita sekarang Ada kayak timnya lah Tim worknya lah Timnya Nah disitu Oke Jadi sangat Gak perlu KPK Karena saya gak korupsi Oke Terus kalau di undang-undang Gimana Bangir Kalau kita kan Kalau di undang Kita kan ada persembahan kasih namanya Nah itu persembahan kepada tim kita Nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Misalnya untuk perjalanan Misalnya untuk Percetakan buku Kalau kita pas buat buku Atau bahkan Ada program-program yang kita buat Misalnya saya beberapa tempat Buat rumah baca Oke Rumah baca untuk pembinaan Anak-anak muda Ya kita pakai seperti itu Atau ke daerah-daerah Bantu Anak-anak yang mungkin Kepingin sekolah Tapi mereka secara materi Gak ada Nah itulah dari tim kita Yang bantu mereka Berarti kalau mau kasih Persembahan kasih ke Timnya Organisasi ke Bihar raketing ya Kalau misalnya aku mau kasih Oh hari ini Thank you banget Sudah datang sangat terberkatinya Ada iPhone baru nih Boleh gak terima? Kenapa enggak? Wiss Masuk bahagia harus berdoa dulu Kalau bisa disini Oke Kan penggunaannya Jadi Kalau kita berbicara tentang Fasilitas-fasilitas tambahan itu Itu kan untuk mendukung Pelayanan kita Sifatnya fasilitas tambahan ya Fasilitas tambahan Kebutuhan kita Empat tadi memang Udah mentok di empat Tapi sekarang kalau ada ya Kalau yang Misalnya dana Jat pribadi apa itu Ya bisa lah Oh itu kalau di kita banyak Kalau di Indonesia sampingan Kalau kita kebutuhan utama Itu utama Mobil bagus Media apa Sekarang kan mendukung Untuk Bagaimana sih Pembabaran Dharma Kalau kita itu Sekarang kan anak-anak muda Harus melalui media sosial itu sendiri Oke Ya kalau kita Masih Oh ini jaman Buddha Gak ada Ini gak pake Gak pake Ada juga sih yang buddhis gitu Ada ya Tapi pada akhir-akhirnya nanti Wiharanya bersawang semua Gila juga Jadi buat teman-teman yang mau support Bisa langsung Hubungi Bante Yuk Siapa aja yang tergerak hatinya Supaya melihat eksistensi Dan semakin banyak warna cinta Dibagikan Apa tidak Kuntepersum disini Asik Pertanyaan berikutnya Misalnya nih Bante jalan-jalan Terus akhirnya Ngobrol-ngobrol Ketemu satu cewek Udah dicoba nih Dihilangkan Gala muda aja Hidup jadi Bante Tiba-tiba jatoh cinta Gimana Gak bisa gitu Pokoknya jatoh cinta Memutuskan Untuk gak jadi Bante lagi Untuk menikah itu Dosakah Gak apa-apa Gak apa-apa Sebagian yang sama Yang bareng sama saya dulu Jadi Bante Mungkin ada Lebih dari Delapan Jembilan orang Sekarang tinggal dua Gugur karena cinta Sebenarnya bukan karena cinta sih Tapi memang jalannya Seperti itu Jadi untuk Untuk berdahan Jadi Biku itu aja Luar biasa Maka saya Awalnya terinfirasi Dari seorang Bante Kok bisa ya Seperti itu aja Bisa gak saya Mungkin itu Godan yang Hal yang mungkin Yang salah satunya Mendasarnya Belum tadi Yang materi Yang istana Yang ini Tapi kalau mundur Dari posisi Seorang Bante Apakah itu dilihat Sebagai sebuah Kegagalan atau tidak Gak ada Justru di dalam Buddhis itu Menjadi seorang Biku itu Bahkan Menjadi hal Umar Buddha itu Berlatih Kehidupan Bapak Cita Itu seperti apa Ada program Misalnya Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Bisa Ada free trial Ada Nanti kita buat lah ya Daftar dulu Tapi ya Soalnya kalau kita Ngomongin bahwa Esensi Buddha adalah Cinta kasih Mencintai juga kan Kalau suatu hari Ketemu seorang wanita Dan Mencintai Dia Bahkan membuat Keluarga bersamanya Kan juga bentuk Dari mencintai Gue suka Buddha itu Kayak praktikal juga Gitu kan Gak terlalu Ya selagi kita Masih bisa Mencintai semua makhluk Kenapa harus Mencintai satu orang Kita batasikan Itu istilahnya Ya 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 Benar Benar Oke Selagi itu Ya ketika nanti Jadi Untuk memutuskan Saya juga gak tau Saya ketika Mau jadi Bantai itu sendiri Saya gak Gak Pernah patok Saya harus Selamanya Saya juga gak Pokoknya Ini Kesempatan saya Untuk berlatih Gak tau sampai kapan Saya jadi Saat ini Saat ini Seberusaha Sebisa mungkin Saya melayani Oke Karena hidup ini Adalah kesempatan Selagi masih Kita mampu Untuk Melayani kehidupan ini Supaya nanti Ketika kita tidak ada lagi Hidup ini sudah jadi makna Kayak gak asik Itu laku Worship Buddha Kayaknya Gue sering denger Hidup ini Adalah Bantai ini sering diundang Di gereja-gereja Iya Bahkan beberapa gereja Suku di Sumatera Utara Iya Ini kan Kita syuting ini Bulan November Iya Jadi kalau teman-teman Gereja mau undang Bantai di Natal Desember Silahkan Bulan Desember Dan pasti akan jadi Natal Yang berbeda Dan luar biasa Karena akan banyak warna Luar biasa Dan yang terpenting Kita di Buddhis Gak apa-apa Kita mengucapkan Selamat Natal Wow Luar biasa Versi lainnya Sinterklas Iya Ini udah pake jubah Datang kesitu Saya Kalau Sinterklas kan Bawa dia Iya Kalau saya kan Bawa Mujijah disitu Laku itu Bantai Mujijah itu nyata loh Iya Di jam mana Yang bisa mendatangkan Bantai Iya Bener sekali Luar biasa Sebelum yang buta melihat Yang lumpuh berjalan Seorang Bantai Ada di dalam List Rangtaun ibadah Itu pengalaman saya sih Beberapa Tahun kemarin itu Bahkan di Natal-Natal Khusus remaja Itu saya Ikut ngisi disitu Perayaan Natal Keren Keren Dan saya disitulah Bersuka cita Sulit Susah Dan jarang sekali Di wihara itu kan Nyanyi-nyanyi Sedangkan disitu Begitu saya berdiri Oh langsung Gak usah dikasih tau Flash HP itu Udah nyala Bantai ikutan yang itu We want more Kan kalau Habis Selesaikan We want more Disitu kita Mulai dengan Mari kita Mengeningkan Sejenak Rasa syukur kita Tenang Nyanyikan Hidup ini Ada Kesempatan Habis itu ketoncat-loncat Uler-uleran Karena esensinya Saya Kadang Kalau ngisi di Gereja Lagu itu jadi Salah satu Lagu wajib Bayangin Lagu wajib Iya lagu wajib Karena hidup ini Adalah kesempatan Ketika kita Masih Mampu Ketika kita Masih bisa Hidup ini Harus bermanfaat Karena kalau yang Sering saya katakan Hidup ini Tidak cukup Berkembang pihak Tapi harus Berkembang baik Jadi bukan Buat anak aja Bro Buat kebaikan Kebaikan Iya Terlalu banyak Kesamaannya Yang Ketemukan ya Kalau kita Nggak ngobrol kan Gua rasa juga Banyak orang Kristen Nggak tahu Bahwa Kan dia Dibayangkan Sesuatu yang jauh Banget nih Iya Apalagi seorang bante Sakral gitu Tapi kalau kita Disini Monggo Mau coba tes Langsung aja Bangun hubungan Buka hubungan Sama bante Mau undang Silahkan Langsung di DM dibalas Silahkan Nggak usah pusing Soal persembahan kasih Nah Tadi udah dijelasin Tapi kalau iPhone baru Yang terpenting Akunmu Akun asli ya Jangan nanti Saya datang Sampai sini Nggak ada orangnya Tapi mungkin ya Kita ini soalnya Figur-figur Dari Background rohani Yang mungkin Nggak juga Merepresentasikan Bagaimana Mayoritas Atau kebanyakan Umat dari Agama kita Masing-masing Berpikir Karena Kayaknya kita Lebih Apa ya Kita selalu Mikirnya esensi Esensinya Dan semua agama Kan balik lagi Esensinya itu Cinta kasih Berbuat baik Jadi ketemu aja Kita Ngobrol juga Ketemu Kalau kita ngomongin Teologi Gak bakal Yang Yesus sama Buddha Udah ketawa Di atas Kita yang ngotok-ngotokan Tapi kalau kita Lagi ngebiar bareng Eh Buddha Nggak boleh Minumnya air Tapi sebelum Tuhan Sidot Jadi wine Karena di India Susah cari anggur Di sana adanya Susu Susu Susah Kita tuh Nggak beda-beda Mungkin kelihatan beda Coba boleh Ditarik dikit Boleh nggak beda Wey Itu dilihat dulu Itu Ya ini bagian dari Ajaran muda sih Iya ya Saya sendiri yang buat sih Baru mau bilang Baru gue tertarik nih Ini juga bagian dari Kristen Saya sendiri juga yang buat Kalau di Budis kan ada Bahwa Hidup itu bagian dari Penderitaan Jadi ketika Buat ini Rasa sakit itu Saya membangun Inilah kehidupan Ini Nggak pernah terpikir Seperti itu Maka kita dilahirkan polos Maka kita harus mewarnai Hidup itu harus berwarna Masa polos gitu aja Janganlah Black and grey Ini jangan-jangan Kalau kita tarik Ini isinya Semuanya sudah ada Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Siapa tau disini Situasi ini muda Tapi Tadi kan sempat cerita Katanya bikin sendiri Ada yang sendiri Ada yang orang lain Kalau bikin sendiri Disitulah Perenungan terhadap Penderitaan itu Ternyata seperti itu Maka Kalau di dalam Buda Kalau engkau Tidak mau disakiti Atau tidak mau merasakan Sesuatu yang menyakitkan Jangan lakukan itu Kepada orang lain Kalau kita Nggak mau mendengar Kalimat yang Menyakitkan Maka jangan ucapan Kalimat yang menyakitkan Ke orang lain Sama kan Kalau di Kristen Kalau kamu ingin Orang lain Lakukan sesuatu Kepada kamu Perbuatlah itu Terlebih dahulu Kepada orang lain Betul Lebih ke situ Kayaknya kita bisa Sama-sama aja lah ya Kenapa Nggak dipersentukan aja Ini makanya Gimana caranya Mulai dari sini dulu Bro menurut lo Kalau gue pake jubah Orang bisa Bisa percaya Masti orang Percaya bahwa ini bante Bisa Bisa ya Bisa Bisa aja Gimana kan kita coba Tinggal cukur alis Sama Jeng Gak usah gitu aja Ini pasti ya Misalnya aku ke Thailand Misalnya kita ke Thailand Nanti Bang Yeri jadi Bante sementara lah Itu bisa loh Nanti selama satu bulan Kotbah di gereja Uka keren itu Atau teramah di Wihar ya kan Nanti pas teramah Umat Buddha sekalian Shalom Iya Iya Lilo ya Berapa banyak yang mau Terima Isis disini dulu Pas tapi pakaiannya jubah Jadi bante Tapi ada beberapa temen saya yang Ya Ini bukan berbicara Lock in dan lock out ya kan Ada yang dari Bigronnya yang Muslim Ada yang Kristen Yang Dia berlatih menjadi bante Sementara Ada juga Bisa Beberapa Ada yang awalnya coba-coba Akhirnya sampai sekarang Masih juga Keren Karena untuk menjadi Apa istilahnya Untuk belajar Buddhis itu Nggak harus masuk Buddhis sih Tunggu Oh belajar aja Belajar Buddhis Memraktekkan ajaran Buddha itu Nggak harus umat Buddha Bener Setuju Jadi nggak ada Nggak ada prank Nggak ada prank Lagi belajar Toto Nah Kamu udah di dalam Diselipin Berapa kata-kata Atau tiba-tiba Ayo berenang yuk Udah Udah matis Oke Oke Iya karena bahkan Kita di Buddhis itu Bahkan kita meyakini Istilahnya kita Mendeklarasikan saya Sebagai Buddhis pun Belum tentu Orang itu Buddhis Ketika pemahamannya Masih belum benar Oke Buddhis itu Nggak harus Nggak hanya Oh saya datang ke wihara Saya beribadah Setiap hari Belum tentu Buddhis Bukan identitas ya Tapi gaya hidup Cara hidup Cara hidup Maka Sering teman-teman saya Yang dari berbagai agama itu Ketika belajar Kenal saya Ketika bahkan Beberapa orang yang Kepingin Mempelajari Buddhis itu Saya selalu bilang Ketika Enggak belajar Hal-hal yang Benar Yang berubah Bukan agamamu Bukan keyakinanmu Tapi cara hidupmu Gue setuju banget nih Ini menarik banget Berarti bisa ada orang yang Dari agama berbeda Datang Pengen belajar Buddha Terus begitu Ngobrol sama Bante Denger cara hidupnya Wah kamu udah Buddhis dari dulu Gitu kan Iya Sama kayak Iya 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 Karena gue juga percaya gitu Maksudnya sebagai pengikut Tuhan Yesus Gue selalu bilang bahwa Agama itu Nomor dua Yang paling penting Iman pribadi kita Terhadap Tuhan Dan kita bisa beriman Kepada Tuhan Menghidupi cara yang dia hidup Bahkan kadang-kadang Tanpa tahu namanya Udah Dan ada orang yang di Kebalikannya gitu Yang sebut-sebut Nama Tuhan Yesus Gitu kan Tapi kalau Lihat kehidupannya Kayaknya Hidupnya Enggak deh Gitu kan Oke Terbuka ya pemikiran Tapi pemikiran Bante ini Dari tadi Ini adalah pemikiran Yang merepresentasikan Seluruh umat Buddha Atau Sebagian kecil Karena kita nanya Karena cara pikir kita Kadang-kadang juga tidak Merepresentasikan Kebanyakan umat Kristen Gitu kan Hanya beberapa orang aja Mungkin yang Melihatnya Seperti kita Melihat esensi Banyak orang yang tetap Terpaku dengan Tata cara Ibadah Tradisi Dan berantem Gontok-gontokan Gereja sama gereja Pendeta sama pendeta Tunjuk-tunjukkan Karena Enggak berbeda Cara pahamnya Mengenai agama Kristen itu Enggak keseluruhan sih Sama juga sih Pasti juga Kalau Di Buddhis sendiri juga Bahkan mungkin Pemikiran-pemikiran Seperti ini Bisa aja Di tempat lain Walaupun sesama Buddhis Sangat bertentangan Ada juga Ada juga Kayak gini Ngapain Bante kok Malah ke tempat gereja Kan tempat orang Sedangkan umat Buddha aja Masih banyak Yang membutuhkan Berarti ya Kita memang orang-orang Sesat disinilah ya Pendeta sesat Bante sesat Cocoklah kita disini Semoga tersesat Di jalan yang benar Nah itu dia Betul Tersesat di jalan Yang benar Karena kita lihat Guru saya bilang Salah satu guru saya bilang Jalan ini adalah hidupmu yang benar Bukan hanya sekedar baik Karena baik itu Belum tentu benar Tapi kalau udah benar Pasti baik Banyak orang baik-baik ke kita Tapi gak benar Tapi berusaha lah kita Menjadi yang Berusaha melakukan yang terbaik Walaupun gak Banyak orang sukai Kalau saya sering bilang Lebih baik Saya dibenci Tetapi tetap menjalani Yang baik dan benar Daripada saya munafik Hanya untuk disukai banyak orang Keren Oke Thank you banget Bante Untuk obrolan kita Kita akan balik lagi Ke episode selanjutnya Gue gak sabar Karena episode selanjutnya adalah Avatar The Legend of Ang Kita akan Pengen ngeliat lebih dalam lagi Kristen dan Buddha Sama dan bedanya apa Kenapa? Karena Kita udah Dari tadi ngobrol-ngobrol Udah kepercek-kepercek dikit Ini kan Apa namanya Kehidupan pribadi Bante ini Tapi gue penasaran Kalau kita tarik Udah keliatan nih Agak mirip Tapi kalau kita Jejerin samping-samping Kayak menu Ini kan KFC sama McDonald Bedanya Apa sih Kayak gimana sih Kalau kita worship Disana apakah Tek-tek-tek Atau ada Seperti apa Kita akan melihat Kita akan melihat Tapi thank you banget Buat temen-temen Kalau kalian belajar hari ini Ketik di kolom komen Apa yang kalian pelajarin Jangan lupa Subscribe ke kita Karena kita bakal banyak lagi Obrolan bersama Bante Dan banyak temen lagi Bagiin ke semua temen-temen And see you guys Minggu depan Thank you Bante